Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di Zakir Galeri Toko oleh-oleh murah dan khas Sopernyuk Turki Ada apa aja sih disini? Nah kita bisa lihat Disini seperti Dompet-dompet khas Turki Ada tulisan Istanbul Hagia Sophia Ada juga pembatas buku atau pembatas Al-Quran Dan yang murah-murah buat oleh-oleh khas Turki Dari sini juga ada dompet-dompet kecil ya Buat koin, buat ibu-ibu ke pasar nih Misalnya cuma 5 ribu atau 5 tele saja Dan 5 turkis lira Nah disini juga teman-teman Mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu bekerja disini Jadi kita pakai bahasa Indonesia Bisa pakai Rukia Nih teman-teman kalau misalnya tidak ada grup Biasanya mereka nanti ngobrol Biasa sobbed lah Ada juga barhasa Terus juga disini juga ada topi Topi-topi kulit seperti itu Disini cuma 50 ribu atau 50 lira Murah sekali ya teman-teman Oke selanjutnya kita masuk nih teman-teman Oke teman-teman sekarang kita udah berada di toko Zakir Galeri Dan disini kalian bisa lihat ya Ada namanya freeze magnet atau magnet Buat di kulkas di tempel Kita punya pilihan ya teman-teman Ada yang Istanbul Ada yang Kappadocia Dan ini murah banget teman-teman Ini harganya hanya 15 lira atau 15 ribu teman-teman Dan juga saya bisa kasih garansi Ini harganya lebih murah dari tempat lain Kami bisa lihat juga banyak pilihannya disini Jadi teman-teman yang pengen belanja disini Bisa pilih dulu Yang mana yang suka kalau disini Ada juga yang berbahan kayu teman-teman seperti ini Ini tidak mudah pecah Oke teman-teman selanjutnya kami juga punya pajangan Buat menghiasi rumah-rumah teman-teman sekalian Kamu punya seperti ini Allah Muhammad Ini emas 24 karat Seperti ini Pajangan-pajangan disini relatif harganya Dari harga 700 lira sampai 4.500 Ada juga yang sampai 24 ribu Yang paling besar ya Seperti ini atau ini Relatif harganya beda-beda Pajangan-pajangan seperti ini Pemenang award setahun ini Abdurrahman Afnizar Çok güzel Banyak pilihannya Dan ini semuanya teman-teman Glow in the dark Glow in the dark itu Jadi dia ketika dimatikan lampu Dia menyala Kenapa menyala? Karena ada koskornya teman-teman Ini juga harganya relatif Dari harga 1.000 lira sampai 6.000 lira Beda-beda ya Jadi semuanya disini Glow in the dark Oke teman-teman Selanjutnya kita akan memperlihatkan Barang-barang selanjutnya yang akan diperkenalkan oleh teman saya Hasan Al-Faruqi Baik silahkan Oke selanjutnya Saya akan menjelaskan Kita punya produk yang namanya Turkish Delight Jadi seperti mochi Dondol yang kayak di Indonesia kayak gitu Ini ada 6 rasa berbeda semuanya Bisa dilihat Ini ada 6 rasa berbeda Ada rasa pistachio Ada rasa yang madu Kayak gitu Disini ada yang 6 rasa Dan juga ada yang 4 rasa Nah disini juga ada 4 rasa berbeda Yang masing-masing per kotaknya itu 100 gram Jadi ini total 400 gram Yang ini 600 gram Ya Dan selanjutnya ada teh Ya disini ada teh bubuk 4 rasa juga Kayak gitu Tuh Sama juga ukurannya Beratnya 100 gram Masing-masingnya Oke selanjutnya Selanjutnya kita punya barang Gantungan kunci Ya disini juga ada bahan yang Bahan keramik Ada Bahan white steel juga ada Bahan white steel ini dia juga anti karatan Ya Tidak gampang luntur juga Ada juga yang bahan kayu Ya disini semua Gantungan kunci lengkap Ya nanti boleh dilihatnya dulu Nah selanjutnya kita punya Barangnya itu gelang Ya gelangnya disini banyak pilihannya Bahannya juga bagus Gak gampang luntur Dan gak gampang karatan Ya Bahannya keramik Oke teman-teman Untuk barang selanjutnya Yang akan dijelaskan oleh teman saya Selamat datang sahabat zakir semua Kali ini aku bakal jelasin Tas-tas yang ada disini Nah Tas-tas yang ada disini Itu terbuatnya Materialnya dari karpet kilim Karpet kilim itu adalah Karpet tradisional Turki Jadi ini memang Has Turki semua Dari motif Kemudian ukurannya ada macam-macam Harganya pun menyesuaikan ukuran Nah kalau yang ini Yang khusus buat travel yang kecil kayak gini Ini ada Blue Ice nya Atau Nazar Bonju Biasa disebut Sama kepercayaan orang sini Itu buat tolak balak Nah semuanya dari sini itu Khas semua Karena terbuatnya dari karpet kilim Ini juga ada sejadah Dan kita jamin harganya itu Murah-murah Daripada toko yang lain Selanjutnya Aku bakal ngasih tau Disini kita ada kaos teman-teman Ini kita bisa lihat Ada kaos yang Seperti ini Coba kita lihat dulu Ini brandnya Itu Brand Pasemi Nggak bisa dilihat Sama teman-teman disini Pasemi Pasemi adalah merek Kaos yang paling bagus di Turki Bahannya adem Dan ini 100% katun bahannya Kita jamin Harga-harga kaos disini Lebih murah Dari toko manapun Dan untuk ukurannya Kita ada ukuran dari umur 1 tahun Sampai dengan double XL Ini ASEAN C semua Dan kita jamin semuanya murah disini Teman-teman Itu untuk kaos Untuk selanjutnya Akan dijelaskan oleh kawan saya Alustad Al-Mukarram Ilham Silahkan Halo teman-teman sakir Saat ini kita berada di Tempat sejadah Dari bahan yang paling Murah Yang ini Katun Ini super ringan Dan bisa dilipat sekecil mungkin Yang kedua Ada Katun jambur sutra Ada lapisannya Ini juga bahannya Lentur Fleksibel Yang ketiga Ada bahan bambu Ini juga Yang premium Bisa dilihat Ini juga fleksibel Teman-teman Dan ada juga Bahan Karpet Dijamin tidak luntur Semuanya bisa dicuci Selanjutnya Ada Gelas-gelas Macam ini Ada teko Setelah macam Dari bahan tembaga Dan ini semuanya handmade Dan harganya relatif Ini bisa juga Yang untuk perhiasan Dari tulang onta Ya Bisa dibuat Untuk perhiasan Dan segala macam Salahnya juga ada Hiasan Ini juga bisa Buat perhiasan juga Untuk menyimpan Barang-barang berharga Ini bisa dilihat Salah satunya Oke Dari bahan tembaga Dan anti kerat pastinya Oke sekian Terima kasih Dan untuk barang selanjutnya Ditunggu kita Juga ada Tas-tas Bermacam-macam Tas disini Dari yang ukuran kecil Sampai yang ukuran Paling besar Disini ya Lini yang ukuran Paling besar Ada juga Tas tenteng Dan juga Pasti di masing-masing Dalam tas ini Ada selingnya Contohnya Tas ini Dipajang Hanya seperti ini Tapi ketika dibuka Nah dalamnya Akan mendapatkan Tali panjang Begitu juga Dengan tas-tas yang lain Dan disini Bahannya premium ya Ibu bapak semua Bahannya dari kulit Halus Dan bisa dijamin Ini kualitasnya Sangat bagus Dan teksturnya Kalau dipegang Ini halus Ada juga Yang bermotif Seperti ini Kulitnya Bermacam-macam Dan ini tebal Ya Ini tebal Dan tasnya kokoh banget Kalau bisa dipakai Sangat anggun Contohnya seperti ini Tas yang ini Luar biru Ini bisa dipanjangkan Seperti ini Talinya Bisa juga Dijadikan Pendek Jadi bisa Dua model ya Pertama seperti ini Kemudian Model kedua Ditarik dulu Nah bisa panjang Seperti ini Tergantung Selera masing-masing Selera masing-masing Selamat datang Baba ibu di Zakir Galeri Tokoh Levi Murrah Dari Mangadua Tanahaban Baba ibu Ini bahan Gipsum Ini Hain-masing Bahaan bagus Nia Ini Zakir Galeri Ini Ada Lihat Cek Bahaan bagus Nia Ini Beda-beda Warna Beda-beda Beda-beda Taras Nia Ada Bahaan bagus Ini Besar Nia Kecil Nia Taz Ada Hain-masing Guga Ada Banyak Banyak Warna Beda-beda Macham Baba ibu Ini Magnet Ada Banyak Merit Lihat Terba Guus Di Terima Beda-beda Beda-beda Sampai jumpa lagi Beda-beda Beda-beda 120x120 Terus Juga Kita Punya Banyak Model Kulit Ada Model 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 Seperti Ini Biasanya 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 Beli campuran dari kartun sama sutera ibu ini ukurannya lebih 90 x 90 ya kita punya banyak model sebelah sini boleh dilihat nanti terus juga kita punya contohnya seperti ini, contoh pemakaiannya ya bu ya oke contoh pemakaiannya seperti ini biasanya orang-orang pakai kayak gini kalau pakai giniannya simple bisa atau juga mau di kreasiin sendiri bisa selanjutnya kita ada pas nila ini kita bahannya dari kartun sama sutera ya ini ada kita bisa pakai dua sisi juga depan belakang warnanya kita motifnya banyak contoh pemakaiannya seperti ini ya nah misal biasanya orang-orang pakai kayak gini bisa buatnya nih kayaknya juga simple biasa atau bisa jadi insya juga bisa yuk nah ini gak bisa asik sangat ringan dan gampang ini 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 selamat menikmati